PASUKAN PERTAHANAN UDARA RUSIA RAMAI-RAMAI MENEMBAKKAN MISIL DARI SISTEM RUDAL S-300V4, Buk M3 dan Tor M2 selama manuver militer besar-besaran di wilayah Astrakan Selatan pada hari Kamis. Video latihan tembak misil berskala besar ini dirilis Kementerian Pertahanan Setempat, Jumat 29 Oktober 2021. Latihan taktis lima formasi rudal anti-pesawat dengan peluncuran sistem pertahanan udara S-300V4, Buk M3 dan Tor M2 diadakan di wilayah Astrakan, kata Kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip kantor berita TASS. Menurut data Kementerian Pertahanan, latihan skala besar dengan peluncuran sistem rudal anti-pesawat jarak jauh, jarak menengah dan jarak pendek diadakan di pusat pelatihan tempur pertahanan udara di wilayah Astrakan dengan melibatkan sekitar seribu personel militer. Latihan itu mensimulasikan pasukan yang menciptakan pertahanan udara berlapis-lapis untuk menggagalkan serangan besar-besaran dari musuh. Selama latihan, formasi rudal anti-pesawat dari Distrik Militer Selatan, Barat dan Timur menangkis serangan rudal balistik dan jelajah, pesawat dan serangan oleh segerombolan drone musuh hipotetis atau tiruan. Kementerian itu mengatakan, di tempat pelatihan Kapustin Yar, pasukan gabungan pertahanan udara dari lima formasi sistem rudal permukaan ke udara telah dibentuk. Di barisan pertama dari pertahanan berlapis, Batalion Sistem Pertahanan Udara jarak jauh S-300V3 menggagalkan serangan rudal aerobalistik, melakukan peluncuran rudal terhadap target yang menyerang dari ketinggian lebih dari 150 km. Di barisan kedua, lanjut ke Menterian Pertahanan, Tim Tempur Sistem Pertahanan Udara jarak menengah Buk M3 dan Batalion Peluncur Jarak Pendek Tor M2 menangkis serangan rudal jelajah musuh yang terbang pada ketinggian yang sangat rendah. Pasukan tempur senjata Buk M3 dan Tor M2 juga menyerang beberapa sasaran berkecepatan tinggi yang mensimulasikan serangan udara pada jarak 10 km hingga 40 km. Batalion Sistem Rudal Jarak Pendek Tor M2 melakukan peluncuran serangan terhadap beberapa target udara yang mensimulasikan serangan oleh segerombolan drone musuh tiruan pada jarak hingga 15 km. Secara keseluruhan, penembak anti-pesawat menghancurkan lebih dari 40 target udara dan beberapa target pada ketinggian 7 meter hingga 35 km, meluncurkan rudal pada jarak 3 km hingga 50 km. Selain melibatkan lebih dari seribu personel militer, latihan besar-besaran ini juga mengerahkan 300 item persenjataan dan perangkat keras militer. Menurut Kementerian Pertahanan, semua target yang ditentukan dihancurkan selama latihan. Terima kasih telah menonton!